Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Patani Minang mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya amin oke bro pada kesempatan sore hari ini kita melakukan pembukan atau pembukan ini kita lakukan sistem tabur ya bro karena di tempat kita sudah mulai sering hujan walaupun tidak setiap hari tapi sudah ada hujan Alhamdulillah yang kemarin ada sebulan kurang lebih tidak ada hujan jadi perawatan cabai kita luar biasa ekstra bro sampai insecticida kita kita mix yang biasanya tidak pernah kita mix yang sekarang kita mix karena musim kemarau semua hama luar biasa perkembangan perkembangannya jadi kali ini kita untuk melakukan pembukan di masa generatif seperti ini ini sudah mulai berputik yang ini yang di sebelah sana sudah mulai besar-besar Alhamdulillah sudah mulai besar dengan ini jaraknya satu minggu dengan di sana di sana lebih dulu di sana umurnya kurang lebih sekarang 50 hari kalau yang di sini dikurang 7 berarti 43 hari jadi ini yang 43 hari ini seperti ini jadi kita berikan pembukan tabur jadi pembukan ini kita samakan saja dengan yang di sana oke jadi pembukan kali ini maaf saya tidak bikin videonya tadi karena saya sibuk untuk melakukan pembukan jadi setelah kita melakukan pembukan baru kita bikin video saya memaaf ya bro jadi pupuk yang kita gunakan nih yang pertama yaitu maka 32 terus komplek yara komplek terus yara tropikot nah jadi cuma 3 pupuk itu untuk pasal pasal generatif ini pupuk terbaik nih bro nitrat semua kecuali yang maka 32 yang yara tropikot komplek itu nitrat semua jadi tidak masalah kita tabur tapi dengan cara kita jarakkan sekitar seperti segini sekitar 20 cm atau 25 cm ini kita tugalkan saja di sampingnya jadi kalau seandainya ada mau tanyakan silahkan bertanya di kolom ngetar ya bro insya Allah kita jawab satu persatu dengan kemampuan ilmu dan pengalaman yang kita miliki oke jadi seperti ini dan mulai berputih kita berikan pupuk tabur kenapa kita berikan pupuk tabur supaya untuk mensupply pupuk atau makanan di sekitar parakan tanaman kita ini ada secara terus-menerus walaupun sedikit demi sedikit jadi apabila ini pupuk ini terkena terkena hujan dia akan meresap ke tanah dan bisa dimakan oleh perakaran tanaman cabai kita jadi seperti itu ya bro selain kita kocorkan kita tabur juga di samping tanaman kita apalagi tanaman kita tanpa olah tanah tanpa dicacah tanpa dicincang tanpa pupuk dasar bekas melon kemarin langsung kita tanami ini plastiknya bekas melon lubang tanamnya bekas melon tanpa kita ubah lubang tanamnya di semuanya ambil bibit langsung kita tanam sedangkan bibit di sana sampai-sampai di sana bibit teman kita yang kemarin keritingnya Alhamdulillah parah tapi sekarang sudah mulai menunjukkan buah-buah buah-buah yang membuat kita semangat lagi untuk merawatnya jadi seperti itu bro ini channel ini khusus untuk petani pemula tanpa olah tanah tanpa pupuk dasar kita tanam cabai seadanya ini lahan bekas melon tanpa olah tanah seperti ini penampakannya ini sudah mulai berbuah juga ini 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 nontok-nontok sedikit tidak masalah bro tidak usah dipikirkan cabai lokal ini lebih lebat buah kedua timbang buah pertama itu rumusnya kita rawat saja jadi ini pengocorannya kita lakukan setiap 4 hari sekali 3 hari sekali atau 5 hari sekali paling lama jadi setiap kita menyiram kita berikan pupuk sekitar 2 atau 3 kilo pupuk yang kita gunakan hieratropikot hieratropikot dan makatik kedua itu 3 pupuk ini khusus untuk pembubukan masa generatif atau masa berbuah berputih berbunga seperti ini oke supaya karena pupuk itu mengandung kalsium tinggi posper dan kalium tinggi yang bersifat nitrat jadi semua pupuk itu yang mengandung nitrat cepat diserap oleh tanaman ibarat anak-anak yang sudah yang diberi bubur jadi langsung telan tanpa dikunyah seperti itu pupuk yang kita berikan ini jadi kita no klorida tidak ada yang mengandung panas seperti itu ya bro ini sudah mulai putih ya ini untuk channel para petani cabai pemula saya pun dulu juga pemula jadi kita belajar bersama berdegusi bersama bagaimana cara merawat cabai dengan modal terbatas dengan ilmu dan pengalaman yang kita miliki walaupun saya pemula alhamdulillah saya sudah tanam cabai sekitar 5 kali bro 5 kali panen tapi kenapakah saya bikin video saya sekarang karena sekarang baru teringat terspirasi untuk berbagi ilmu pengalaman di channel youtube seperti itu ya bro dulu kita tidak bikin video karena masih malu masih awam masih pemula sekarang alhamdulillah sudah mengerti sedikit demi sedikit dengan pengalaman yang kita miliki yang sudah bertanam cabai kurang lebih 5 kali prioritas tanam oke bro jadi setelah cabai ini disana lahan kita yang disana ada jagung manis yang sudah kita panen silahkan cek video kita sebelumnya nanti bagas jagung manis yang disana nanti akan kita tanami cabai akar jadi kita penasaran bagaimana pertemuan cabai akar walaupun sekarang lagi pirang-pirangnya CMK patent oke tapi kita akan coba percamk akar dengan ilmu dan pengalaman yang kita miliki dan kita bisa sering berdiskusi bersama di channel kita oke jadi cukup segini bro cara pembukannya saya ulangi pengocorannya kita kocor 3 kali 3 hari sekali atau 4 hari atau paling lama 5 hari sekali tergantung curah hujan kalau sandainya sudah 2 hari tidak ada hujan ketiga harinya kita kocorkan menggunakan pupuk hierotropicoat komplek dan maka tiga dua dengan dosis dua atau tiga kilo paling tinggi 4 kilo karena kita interval pembukannya cepat tidak 7 hari sekali tapi kita hanya paling lama 5 hari sekali jadi pupuknya kita kurangi tapi sering pengocorannya kita seringkan jadi selain itu kita berikan pembukkan tabur seperti ini oke ini kita berikan kurang lebih sekitar 10 gram atau 7 gram oke jadi seperti itu bro bersandainya ada mengetanyakan silahkan bertanya kolom komentar insyaallah kalau kita jawab satu persatu tapi jangan lupa share like dan subscribe supaya channel kita lebih kembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman dan berdiskusi cukup sekian ya bro subscribe channel ini untuk bersedia selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati